Intro Jadi pada hari munggu kemarin Saya ada belanja Belanja online di satu tempat Toko yang lumayan lah Toko online terbesar di Indonesia Nah Ya mungkin karena Ini ya Lagi musim-musimnya sepeda kan Jadi saya belanja sepeda nih ceritanya Terus harganya itu Sebenarnya 57 juta sekian-sekian Tapi dapet diskon 60% Jadi harganya 23 juta Ya namanya perempuan kan kita tergiur ya Ya kita kan Pasti pengen gitu loh Warnanya itu yang memang saya suka warna ungu Akhirnya saya transaksi Transaksi dan itu semua prosedur Yang saya lakukan itu sesuai Jadi saya transfernya ke virtual account BCI Yang memang keluar dari itu Dari tempat belanja itu Terus habis itu Udah Kemudian satu jam kemudian Ada yang telpon saya Ada yang telpon saya Dia bilang Kami dari Disebutinnya Dari belanja online tersebut Nah terus Apa namanya dia bilang Karena ibu mendapatkan diskon 60% Ibu harus mengaktifasi kode voucher diskon Dia kasih link Nah setelah klik linknya Terus habis itu saya masuk ke dalam situ Dan ternyata langsung masuk ke dalam Kayak masukin OTP Nah udah setelah itu saya Ini jadi Memang ini kejadian ini mungkin karena saya ini orang yang Gaptek Bisa dibilang Gaptek Dan saya baru pertama kali Yang namanya belanja online Belanja online di tempat ini Gitu ya Terus akhirnya saya masukin aja kode OTP Tapi bukan saya kasih ke orang Saya benar-benar ketik sendiri gitu Jadi saya percaya aja gitu kan Terus karena dia juga bilang Ini karena mau mengaktifkan 60% Jadinya harus masukin ini Udah akhirnya saya ikutin prosedur yang ada Gak taunya Terus habis itu orangnya sempat telpon lagi Ibu jangan dibuka-buka ya website-nya Ini sedang diaktifasikan Voucher Anda kode diskon Anda Oh yaudah Saya ikutin Udah habis itu tidak ada kabar lagi Terus laporan di transaksinya Barangnya udah diterima dan selesai Udah uang saya hilang 23 juta Ya kalau buat orang mungkin adalah yang berpikir bahwa uang 23 juta Mungkin dipikirnya itu gak seberapa Tapi kalau buat saya besar Itu saya bekerja keras Susah payah Terus tiba-tiba Saya kena Satu hal yang menurut saya ini penipuan Memang kita harus waspadalah Ternyata yang namanya belanja online Padahal Zaman sekarang kan Lagi banyak digalakan nih Yang namanya belanja online Dimana-mana tuh kita disuruhnya tuh di rumah aja Dan kita belanjanya online aja Ternyata masih ada juga oknum-oknum yang Memanfaatkan keadaan ini Apalagi kita seperti kita perempuan ibu-ibu yang suka diskon ya Inilah pengalaman pribadi saya Kita jangan tergiur sama diskonnya Ternyata kita harus bener-bener waspada Kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh terjadi tuh Hanya cukup untuk saya aja Jangan sampai ada korban-korbannya Belanja online-nya sudah membalas email Mbak Tessa Memang ternyata Mbak Tessa kena link phishing Link bajakan Link bajakan Yang mana itu Mbak Tessa kena penipuan Nah dari penipuan itu Mbak Tessa sendiri memang disarankan oleh Aplikasi belanja online itu untuk melakukan pelaporan polisi Makanya Mbak Tessa ya sebagai warga negara Yang dia mengalami penipuan Ya harus melakukan pelaporan polisi Seperti yang dilakukan pada hari Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya